Sang nenek tua pun sangat puas dengan hasil pekerjaan bawang putih Pada sore harinya bawang putih berpamitan kepada sang nenek tua itu Sang nenek tua lalu memberikan kain milik ibu tiri bawang putih yang telah hanyut Seraya menawarkan dua buah labu sebagai hadiah atas pekerjaannya Dua buah labu itu berbeda ukuran Sebesar dan ada satunya lagi kecil Karena bawang putih tidak serakah dan tamak yang memilih bawang lebih-lebih kecil Ketika kembali ke rumah, sang ibu tiri dan saudari dirinya amat marah Karena bawang putih terlambat pulang Bawang putih lalu menceritakan apa yang telah terjadi Akan tetapi ibu tiri yang tetap marah Karena bawang putih hanya membawa seputir labu kecil Ia lalu merebutnya dan membanting bawang itu ke tanah Pecahlah labu itu Akan tetapi terjadi suatu keajaiban Terdapat perhiasan Emas Itan Dan permata Yang terdapat di labu tersebut Mereka semua terkejut dibuatnya Akan tetapi Karena bawang merah dan ibu tiri adalah orang yang tamak Mereka tetap memarahi bawang putih Karena memilih buah labu yang lebih kecil Lalu bawang merah pun membayangkan Hah jika saja bawang putih memilih buah labu yang lebih besar Maka akan lebih banyak lagi perhiasan emas Hintang Dan permata yang akan saya dapatkan Karena sifat serakah dan tamak Bawang merah meniru apa yang dilakukan bawang putih Dengan sengaja ia menghanyutkan kain milik ibunya Kemudian berjalan mengikuti arus sungai Dan menanyai orang-orang yang ia temui Pada akhirnya bawang merah tiba Di tempat nenek tua itu tinggal Tak seperti bawang putih Bawang merah yang malas menolak membantu nenek tua itu Bahkan ia dengan sombongnya Memerintah nenek tua itu untuk menyerahkan labu besar itu Sang nenek tua lalu menyerahkan labu besar itu Kepada bawang merah Dengan rian dan gembira Bawang merah telah membawa pulang labu besar Pemberian sang nenek tua itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!